Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 16 kg asal riau. Usai diungkap dua pekan lalu, BNNP Sumsel memusnahkan narkoba asal riau tersebut di hadapan ketiga pelaku yang merupakan kurir narkoba jaringan lintas provinsi. Sebelum dilakukan pengusnahan, 16 bungkus narkoba dilakukan pengecekan dengan larutan khusus oleh tim lapor Polda Sumsel. Dari pengecekan tersebut, semua barang bukti dinyatakan mengandung zat amfetamin. Mengungkapan ini, bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkotika melalui jalur darat melalui kota Pekanbaru menuju kota Palembang. Tim BNNP Sumsel langsung melakukan penyelidikan dan penyergapan di dua titik lokasi berbeda. Dari tiket pertama, petugas menyita 7 kg sabu, sedangkan tim kedua mengamankan 9 kg sabu. Penangkapannya, ya berdasarkan informasi, ya kita ada informasi bahwa dari Riau itu akan ngirim ke wilayah Sumatera Selatan. Informasi itu kita cari, kita lusurin. Jam berapa berangkat dari Riau, kemudian kita mengekstimasi waktu, perkiraan jam sekian. Karena arahnya itu arah perbatasan Sumatera Selatan, Palembang. Lampung, jadi kita cegat di... Usai melakukan pengusahaan barang bukti ini, BNP Sumsel akan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan tinggi Sumsel. Jafri Aliansah, TVR Sumatera Selatan, melaporkan. Jafri Aliansah, TVR Sumatera Selatan, melaporkan.